Pemkat Kuningan mempersiapkan jajarannya untuk menghadapi puncak musim hujan yang diprediksi terjadi pada bulan Desember mendatang. Bupati Aceh Purnama mengecek kesiapan pasukan dari BPBD dan sejumlah OPD, lembaga, instansi hingga relawan, dalam apel kesiap siagaan bencana pada selasa pagi di Pandapa, Paramarta. Menurut Bupati Kuningan, mengalami peningkatan dalam mengurangi resiko bencana. Di antaranya melalui normalisasi sungai secara bertahap, membuat teras sering di daerah rawa longsor dan lain-lain. Bupati mengklaim upaya ini berhasil mengurangi wilayah langganan bencana seperti banjir akibat luapan sungai. Pihaknya mengapresiasi BPBD Kuningan yang telah meraih biala bergilir dan dinobatkan sebagai juara umum dalam lomba antar BPBD di hari ulang tahun ke-13 BPBD Jawa Barat. Setiap tahun kita berusaha misalnya untuk kali ya sedikit-sedikit lah kita buat sodetan-sodetan untuk antisipasi dalam rangka menormalisasi kembali jalur, alur, dan lain sebagainya. Terkait dengan rata-rata yang longsor, tebing-tebing yang longsor, kita teras sering. Itu kita perbuat, sudah lima tahun ke sini, Alhamdulillah terasa sekali yang biasanya langganan sekarang mudah-mudahan selamanya tidak. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kuningan Indra Bayu Permana menerangkan, selama 2022 BPBD mewaspadai sedikitnya 200 titik rawan bencana di Kuningan. Untuk itu selepas apel, para peserta melanjutkan rapat koordinasi untuk mengetahui tupoksi dan peran setiap dinas dalam menghadapi bencana. Menurutnya, Indeks Ketahanan Daerah atau IKD Kaupaten Kuningan telah meningkat. Kemudian, Indeks Risiko Bencana atau IRBI, Kaupaten Kuningan mengalami penurunan. Untuk sampai saat ini, yang jelas sampai dengan perbulan September, nanti infografis akan kita sampaikan, itu lebih dari angka 200 titik. Yang jelas, sampai dengan Oktober, malahan per minggu kedua kemarin kita rekapitulasi, angkanya lumayan meningkat. Ada peningkatan dibandingkan dengan kita perkomparasikan dengan bulan Oktober di tahun 2021, ada peningkatan berapa titik, sekitar 20 titik kebencanaan lebih banyak di tahun sekarang, sampai dengan bulan sekarang. Untuk tahun 2021 sendiri, di angka sekitar 226-an, kalau tidak salah. Bubusya Budin, RCTV Kuningan.